Pemirsa satu dari tiga orang nelayan ditemukan warga dengan kondisi sudah tidak bernyawa di pesisir pantai Sindang Barang, Cianjur. Sebelumnya ketiga nelayan tersebut dikabarkan hilang akibat perahu yang ditumpanginya tenggelam dihantam ombak. Inilah jasad jidan nelayan asal Cidaun, Cianjur ditemukan tewas di pesisir pantai Karangsapi, kecematan Sindang Barang, Cianjur. Kepolisian Polsek Sindang Barang dibantu dengan warga mengevakuasi jasad korban untuk dipulangkan ke rumah duka di kecamatan Cidaun. Sebelumnya tiga nelayan asal Cidaun ini yang bernama Jidan, Abdul Aziz, dan Rianto pergi melaut untuk mencari ikan pada minggu lalu. Dan dikabarkan perahu yang mereka tumpangi hancur terbelah dua akibat dihantam ombak setinggi 4 meter. Ditemukan desa Jayagiri, kecamatan Sindang Barang. Terlihat serpihan perahu dan peralatan nelayan ditemukan warga sudah porak-poranda di pesisir pantai. Menurut kakak korban Latif mengungkapkan, sebelumnya ia mendapat kabar dari Rianto, teman adiknya yang selamat. Dikabarkan bahwa Jidan dan Abdul Aziz hilang setelah perahu yang ditumpanginya hancur dan tenggelam. Korban itu gimana bang? Itu adik saya. Oh adiknya? Adik. Itu lagi melaut? Iya lagi melaut katanya, lahunya kembali. Lahunya kan cuacanya lagi buruk. Udah berapa hari? Tiga hari, tiga malam sampai sekarang baru ketemu. Seringnya terjadi kecelakaan laut yang menimpa terhadap nelayan akibat cuaca yang tidak menentu. Kapolsek sindang barang Ibtuda dan Rustandi menghimbau kepada seluruh nelayan untuk sementara diharapkan tidak pergi untuk melaut mencari ikan karena saat ini cuaca tidak menentu. Penumpang pelahu berikut nahodanya itu ada tiga orang. Nahodanya alhamdulillah selamat orang Cidaun. Kemudian yang dua lagi hingga kemarin itu dua orang tidak ditemukan. Dan alhamdulillah hari ini sekiranya jam 15 ya, 15 ditemukan. Selain itu ketinggian ombak di pantai sindang barang dan Cidaun selama sepekan ini diinformasikan mencapai 4 hingga 5 meter.